Udah jam 9 malam anakku tuh minta dibikinin bolu Dan kali ini aku bikin bolu pake 2 telur dan ini tanpa oven By the way anakku tadi habis main ke tempat temennya yang habis ulang tahun Dan pulang main langsung minta kue ulang tahun buat tium pelilin geng Jadi langsung aku buatin bolu dengan seadanya bahan yang ada di rumah geng Ini aku pake 2 putir telur, 6 sendok makan gula pasir, 1,4 sendok teh vanili dan 1,5 sendok teh SP Ini tinggal di mixer sampe adonannya tuh mengembang dan kaku ya geng Hand mixer yang aku pake ini tipe MX200 dari Mito Selain desainnya elegan ini tuh dilengkapi dengan 5 kecepatan dengan fungsi turbo Ada 2 tangkai pengaduk dan ini lowat geng Nah mixer ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi belajaran baking geng Kalo adonannya udah putih berjejak kayak gini langsung aja aku tambahin 6 sendok makan tepung terigu Dan 2 sendok makan susu bubuk Kalo kalian suka manis kalian bisa tambahin lagi susu bubuknya ya geng Ini aku ayak supaya gak ada yang menggerindil Nah karena udah ini aku mau mixer kembali dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata aja ya geng Adonan bolunya udah tercampur rata Terakhir aku tambahin pasta pandan Pasta pandan boleh diganti dengan pasta mocha atau pake pasta coklat Aku tambahin 1 sendok teh pasta pandan dan 6 sendok makan minyak goreng Nah kalo bahannya ini udah masuk semua tinggal kita aduk aja pake spatula Jangan lupa pake teknik aduk balik seperti ini ya geng Supaya minyaknya itu gak ada yang mengedap di bawah Dan yang pasti adonannya tercampur rata semua Nah ini udah tercampur rata semua Aku udah siapin loyang Ini aku pake loyang ukuran 18 cm Sebelumnya udah aku olesi margarin dan taburi tepung Tuang adonannya dan disini aku ratain pake sumpit kayak gini ya geng Nah untuk tekstur adonan bolu yang dimixer kayak gini memang agak padat dan kental berjejak kayak gini Nah terakhir aku hentak-hentakan sebentar dan dikukus sampai 20 menit Dikukus dengan api kecil aja ya geng Jangan lupa kukusannya diberi kain seperti ini Nah ini setelah 20 menit sayang banget geng Ini boluku tuh basah kena kainnya Jadi kalian harus pastikan kalo kainnya itu bener-bener diikat kenceng gengs Tapi gak masalah selagi bolunya ini gak bantat guys Nah terakhir aku kasih topping Ini aku pake selai tiramisu karena seadanya aja yang dirumah Dan untuk topping atasnya ini aku mau bagi dua guys Yang pertama aku mau taro kacang yang sudah disangrai seperti ini Dan separuh bagian lainnya aku taburi sama keju parut By the way bahan-bahan yang aku bikin bolu ini tuh semuanya sisa-sisa bahan aku bikin kue pas kemarin ada pesenan gengs Nah dari bahan-bahan sisa bikin kue kemarin Aku dapet satu bolu yang pastinya lembut dan enak banget Nah ini aku sampe minta lilin ke tetangga yang habis ulang tahun tadi Ini bolunya langsung aku sajikan ke anakku karena anakku tuh pengen banget tiup lilin gengs By the way anak kalian juga kayak gitu gak sih setelah pulang dari temen yang habis ulang tahun Pulang-pulang pasti minta pengen tiup lilin juga Nah ini bolu yang udah matang tadi aku langsung potong-potong ya gengs Dan untuk hasilnya kalian bisa liat ini tuh lembut dan empuk banget Walaupun pake dua putri telur aja hasilnya tetep bagus dan mengembang kayak gini gengs Nah ini dia gengs anakku tuh suka banget sama bolunya Oke semua semoga resep bolunya ini bermanfaat Dan jangan lupa cobain resep ini di rumah ya Selamat mencoba